Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Muhammad Fasiril Mufti saya dari Politeknik Gajah Tunggal jurusan teknik mesin disini saya akan membuat sebuah frank dengan diameter 4 inci seperti pada gambar berikut ini lalu saja kita buat flank tersebut menggunakan aplikasi Mastercam X5 kita munculkan garis A nya kita tinggal tekan Fn sama 9 kita atur titik tengah buat lingkaran yang pertama kita buat lingkaran dengan diameter 411 yang kedua kita buat lingkaran dengan diameter 138 kita buat lingkaran dengan diameter 126 yang keempat kita membuat lingkaran dengan diameter 111 terbaik selanjutnya kita buat ringnya dengan ukuran 17,5 sebanyak 8 buah kita klik X from kemudian rotate dan kita klik lingkaran yang akan kita berbanyak lingkaran dengan ukuran 11,5 sebanyak 8 buah kita klik X from kemudian rotate kemudian kita klik lingkaran yang akan kita berbanyak kita enter kita ganti 8 sudutnya kita ganti 360 dan kita total sweep oke, selesai selesai itu kita lakukan trim supaya nanti lingkaran ini kita buat kita pocket kita lukang oke setelah itu kita pilih mesin tipe kita milik default dan kita stock setup 115 115 di sini membuat kedalaman 25 solid supaya nanti dalam proses pekuatan lebih mudah terlihat klik klik terlihat itu kita lari ke toolpath pertama kita pilih phasing chain klik kemudian kita klik dari sini akan di phasing oke kita pilih tool kita menggunakan nmilflat oke kita share library tool di sini di sini saya menggunakan nmilflat dengan diameter 10 setelah itu kita ke parameter kita ganti zigzag cara pemotongannya oke kita check list kita check list dan kita check list skip tooldown nanti supaya ketika selesai prinsip pemotongan nanti angle nya tidak bergerak ke atas setelah itu kita absolut semua dengan kedalaman 1 kita tulis minus 1 oke cukup kita check list setelah itu kita lari ke toolpath lagi kita ke contour kita klik chain dan kita klik garis yang akan di contour dan check list tool yang masih sama kita klik parameter kita ganti rate nah disini saya memilih rate karena nanti prinsip pemotongannya dari sebelah kanan garis yang kita buat tekan tekan maksimal rope step nya maaf tekan terus kita ke maksimal pemotongannya 2 kita klik klik keep tooldown supaya nanti sama ya angle nya tidak bergerak ke atas ketika selesai prinsip pemotongan ini di paste checklist ini untuk memperlebar pemotongan pemotongan 6 ini parameter absolut semua kita berarti minus 25,5 setelah 25,5 setelah 25,5 setelah 25,5 setelah 25,5 setelah 25,5 setelah 25,5 udah ke toolpath lagi kemudian nama kita kontur masih delete change kita kontur lingkaran yang lain ya untuk membuat lingkaran di tengah Oke keep-tool ini masih sama ya parameter sama dan kita langsung ke linking parameter top of stock nya kita ganti ke minus 1 karena sudah di facing dalam 1 miliar kemudian kita ke dalamnya kita cari list coba kita simulasi kemudian kita kasih semuanya toolpad kita pilih pocket kita pilih pocket kita pilih kita klik lingkaran yang kecil kecil ini yang nantinya akan kita ubahin ini saya akan mencoba tool yang berbeda masih sama menggunakan n milflat tapi saya menggunakan diameter 8 bila kita mau menggunakan diameter 10 boleh-boleh saja karena masih masuk lebih kecil dari ukuran lingkaran ring yang dibuat awal tadi yaitu 17,5 ok, checklist ring parameter ke dekat untuk pemotongan pemotongan scroll down dan kita gunakan parameter tab of stock nya 1 tab nya Miss Nah, koma ini Ini negara ini tidak ikut Coba kita ulangi Klik geometri 9 chain Ada lagi Kita reset all Coba kita simak-sitkan Oke, tap Sini sudah jadi ya Membuat flanknya Dengan ukuran 4 inci Sini pertama flashing Ini ada contouring Nah, ini contouring kedua Ini sudah pocket Melubangi ring-ringnya Dan juga melubangi garis tengah ini Nah, cukup sekian Dari saya Mohon maaf Bila banyak kesalahan Bila itu Fikmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!